Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan sebelum masuk ke dalam inti video, jangan lupa buat kalian untuk selalu tekan tombol subscribe, like, dan tekan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Kali ini saya ingin membahas yaitu dengan hubungannya dengan kata muksa Kata muksa melalui jalur agama Hindu dan jalur kejawen Dimana kata muksa ini berbeda pengertiannya dalam dua jalur tersebut Kata muksa di dalam agama Hindu merupakan sebuah pelepasan Sebuah pelepasan dari ikatan duniawi Dari segala ikatan duniawi Dan dari suatu proses reinkarnasi Dan terlepasnya dari punar bawah dunia Terlepasnya dari kemerlaknya dunia Sedangkan di dalam ilmu Jawa Kata muksa adalah suatu penyatuan diri Dengan alam semesta Dan suatu perpindahan Dari alam nyata ke alam gaib Dimana orang yang muksa di dalam Jawa ini Dia masih hidup hanya saja dia berpindah alam Dia hidup bukan di dunia nyata lagi Bukan di alam manusia lagi Tapi dia hidup di alam gaib Kata muksa di dalam ajaran Hindu Itu bisa dicapai siapapun Semua orang bisa mencapai kata muksa di dalam ajaran Hindu Bahkan ada beberapa pengertian kata muksa Ada beberapa jenis kata muksa di dalam ajaran Hindu Dan semuanya bisa dicapai Semua orang bisa mencapai muksa Melalui kematian Karena saat kita mati Kita melepaskan diri dari segala urusan dunia Itu yang dinamakan muksa dalam ajaran Hindu Sedangkan dalam ilmu Jawa Dalam ilmu Jawa Muksa Itu tidak bisa dilakukan semua orang Dan hanya orang-orang tertentu Yang memiliki kemampuan Yang cukup untuk melakukan muksa Karena muksa adalah suatu penyatuan diri dengan alam Dengan kemampuan alam Yang dimiliki orang Kemampuan alam itu Yang bisa membuat orang itu sampai tahap muksa Dan tidak semua orang Hanya orang-orang tertentu Contoh Seperti Prabu Siliwangi Angling Dharma Ratu Pantai Selatan Dan masih banyak yang lainnya Tapi hanya orang-orang tertentu Dan kata muksa ini sendiri Di dalam Jawa Ini berhubungan Berkaitan dengan Ilmu kesaktian Dimana Ilmu seseorang itu Lebih jauh lebih tinggi Daripada Orangnya Sehingga orangnya Sampai terbawa Ke alam dimensi lain Karena ilmu-ilmu yang dipelajarinya Adalah ilmu-ilmu alam Maka dari itu Pengertian antara secara agama Hindu Dan pengertian secara Jawa Itu berbeda Terima kasih telah menonton